Pemirsa Kebakaran memusnahkan instalasi pengolahan air di pinggiran kota Gaza menurut gambar satelit yang diambil pada Kamis 16 November 2023 dan Jumat 17 November 2023. Gambar satelit tersebut adalah bukti terbaru kerusakan infrastruktur air di tengah semakin parahnya kekurangan air bersih. Gambar satelit yang diambil pada hari Kamis menunjukkan kepulan asap besar dari api dan membubung di sebagian besar kota. Api menyalah setidaknya selama 4 jam. Gambar yang diambil pada hari Jumat menunjukkan seluruh pabrik hancur. Tak jelas apa penyebab kebakaran tersebut terjadi atau kapan pabrik tersebut beroperasi. Kebakaran terjadi di tengah krisis air di Gaza dan UNRWA, Badan PBB untuk Pengungsi Palestina memperingatkan bahwa 70% orang di jalur Gaza meminum air yang terkontaminasi. Dengan hancurnya infrastruktur penting dan relatif sedikitnya truk yang membawa bahan bakar dan air yang diizinkan memasuki Gaza, keadaan darurat air semakin meningkat. Pada Jumat lalu, seorang pakar PBB mendesak Israel untuk mengizinkan air bersih masuk ke wilayah tersebut. Bersama dengan bahan bakar untuk menjalankan sistem pengolahan air dan meminta negara tersebut untuk berhenti menggunakan air sebagai senjata perang. Bakar tersebut, Pedro Arujo Agudom melapor, maksud kami pelapor khusus organisasi tersebut mengenai hak asasi manusia dan air bedung. Yang mengatakan kepada The New York Times bahwa tampanya pembahaman Israel telah menghantam sumur, tangki air, dan infrastruktur pasukan air lainnya, dengan sedikitnya air tanah yang dapat diminum. Gaza sangat bergantung pada desa anilasi dan air yang disalurkan dari luar. Wim Zwizenborg, seorang peneliti konflik dan lingkungan hidup untuk organisasi Belanda PAX, yang berbagi rincian dari laporan mendatang mengenai penghancuran infrastruktur air. Setelah itu juga mengatakan bahwa PAX telah mengidentifikasi banyak fasilitas air yang telah rusak atau hancur, sehingga menghalangi akses warga sipil terhadap air bersih. Kerusakan infrastruktur yang disebabkan oleh pertempuran yang terus berlanjut menimbulkan resiko kesehatan dan lingkungan hidup yang akut dan berjangka panjang bagi masyarakat Gaza, sebuah perusahaan swasta perusahaan Abdul Salam Yassin, juga disebutkan perusahaan air ETA beroperasi di pabrik yang terbakar pada minggu ini. Gambar lama menunjukkan tulisan tanaman air yang ditulis dengan huruf besar di atap bangunan terlihat jelas dari langit. ETA Water tak dapat dihubungi kemungkinan besar karena gangguan komunikasi yang terus berlanjur. Situs web perusahaannya dan halaman Facebooknya menyeroti kerjasama mereka dengan organisasi kemanusiaan di Gaza. Postingan terakhir ETA di media sosial pada 8 November menunjukkan perusahaan tersebut memasang unit desalinasi air yang dikatakan didanai oleh UNICEF di lokasi pengungsian yang padat di Kandionis di Gaza Selatan. Postingan perusahaan pada bulan September menyeroti proyek dengan Komite Palang Merah Internasional. Badan-badan bantuan tak segera menjawab pertanyaan apakah penghancuran fasilitas ETA akan berdampak langsung pada akses terhadap air bersih. The Times menunjau gambar-gambar satelit yang menunjukkan truk-truk air mengantri di pabrik tersebut pada 12 Oktober. Sebelum sebagian besar penduduk meninggalkan Gaza Utara menuju selatan dan Israel melancarkan invasi darat yang bersama dengan kampanye pembahaman Israel telah meninggalkan sebagian besar Gaza. Terjadi pertempuran jalanan di dekat pabrik namun tak jelas apakah ada yang terjadi di daerah tersebut pada hari Kamis. Citra satelit yang diambil pada hari Jumat tampaknya tak menunjukkan kawah besar yang biasanya diakibatkan oleh serangan udara Israel. Sementara itu pasukan darat Israel telah beroperasi di dekatnya sekitar 24 jah menjelang kebakaran. Piaget Israel tampaknya telah melibas area yang berjarak 400 kaki dari pabrik dan cocak baru dari kendaraan berat terlihat. Tank-tank Israel dan kendaraan militer lainnya ditempatkan kurang dari 1 mil jauhnya.